Calon tunggal Kapol Rekom Jenpolisi Budi Gunawan tetap mengikuti jalannya uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi TGTPR, Rabu 14 Januari 2015. Uji kelayakan dan kepatutan tetap digelar meski sehari sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Saat dicecar mengenai sumber kekayaannya, mantan Kalimdikpol itu mengklaim bahwa transaksi keuangan di rekening pribadinya adalah legal. Berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu, sepenuhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, ada fungsi keluarga yang memang legal. Bispisnya bisnis apa, Pak? Bagaimana? Bispisnya bisnis apa, Pak? Ya, ada beberapa kegiatan misalnya yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan, semuanya pesmi. Selasa 13 Januari 2015, KPK mengumumkan status tersangka kepada Budi Gunawan. KPK mengklaim sudah memiliki cukup alat bukti untuk menjerat Budi Gunawan dengan dugaan menerima gratifikasi atau janji. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan menyebut, sepanjang 2005 hingga 2006 tercatat sejumlah transaksi mencurigakan di rekening Komjen Polisi Budi Gunawan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.